Petugas Kebungan Borda Nasional Narkotika TNI dan Polri menggelar razia narkotika dan benda terlarang di rumah tahanan kelas 2A Pekalongan, Jawa Tengah. Razia dilakukan untuk mengantisipasi penyalahgunaan narkoba dan kerawan antarwarga pinaan. Dari hasil penyelah pengeledahan di 16 bangsal, tahanan petugas mengamankan sejumlah benda terlarang dan berbahaya. Sejumlah benda berbahaya dan terlarang yang masuk rumah tahanan Rutan Pekalongan, Jawa Tengah berhasil diamankan petugas gabungan Borda Nasional Narkotika, BNN, TNI, dan Polri dari dalam 15 bangsal tahanan yang dihuni 187 warga pinaan. Dari hasil pengeledahan, petugas menemukan benda yang dilarang masuk seperti pemantik api gas, pemotong kuku, gesper, tali, paku, dan sejumlah potongan sikat gigi. Kepala BNN Batang, Krishna Anggara mengatakan, meski tidak ditemukan narkotika, namun petugas sukses menyita benda terlarang yang berpotensi menimbulkan kerawanan. Ia menambahkan dari 187 warga pinaan yang menjadi sasaran pengeledahan, sebagian merupakan warga pinaan kasus narkoba, sedangkan sisanya kasus pidana umum. Sebenarnya kalau kita bicara di wilayah Batang dan Pekalongan, ini karakteristiknya hampir sama. Jadi kalau kita bicara narkotika, jenis yang menominasi saat ini, terutama untuk ganja dan sabuk. Itu data yang kami himpun juga dari pihak Polres. Nah namun juga yang tidak bisa kita anggap remeh adalah terkait dengan penyelenggunaan obat-obatan, di mana ini banyak menyasar kalangan pelajar. Seluruh benda hasil pengeledahan yang disita sebanyak tiga karung dan rencananya akan dimusnahkan. Kegiatan serupa masih akan dilakukan secara periodik sebagai upaya antisipasi. Purnama Bin Mukri, Semarang TV Terima kasih.